Intro Halo pemirsa olahraga, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara segar, sehat dan bugar. Dan spesial di episode kali ini yang biasanya saya menggunakan kostum olahraga, kali ini saya menggunakan di sana ada Jawa. Dan kali ini di samping saya sudah ada Mas Agung yang jauh ini kali ini sedang melakukan aktivitas menatah kayu. Nah kira-kira olahraga apa ya yang akan kita bahas di episode kali ini, terus ikuti segar, sehat dan bugar. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki salah satu olahraga yang cukup unik. Olahraga peninggalan dari era kerajaan Mataram ini sekilas mirip dengan olahraga panahan. Olahraga ini adalah olahraga jempa ringan. Dari sejarahnya, olahraga jempa ringan gaya Mataram Yogyakarta sudah ada sejak jaman kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, panahan ini digunakan sebagai sarana pertahanan, misalnya dalam peperangan. Kata jempa ringan sendiri berasal dari kata jemparing yang berarti anak panah. Olahraga klasik ini juga mengajarkan etika, mulai dari sopan santun, unggah-ungguh, dan cara berpakaian. Pada awalnya, jempa ringan ditujukan untuk membentuk karakter para abdi dalam. Namun, seiring berjalannya waktu, olahraga ini kemudian berkembang di masyarakat. Oleh karena tujuan jempa ringan yang tidak hanya sebagai ajang ketangkasan dan ketahanan fisik, namun juga membentuk watak seseorang. Maka, ada beberapa persyaratan khusus yang diaplikasikan ke dalam aturan permainan maupun bentuk peralatan yang digunakan. Perbedaan yang cukup mencolok dari olahraga jempa ringan dengan panahan pada umumnya adalah pakaian dan posisi saat memanah. Dari segi cara bermainnya, jempa ringan dilakukan dalam posisi duduk. Laki-laki menggunakan posisi bersilah, sedangkan perempuan menggunakan posisi bersimpu. Pemanah juga harus memperhatikan gaya jempa ringan yang terdapat pada posisi busur. Posisi busur tersebut dapat mempengaruhi arah tali busur ketika melepas anak panah. Jika posturnya tidak tepat, pemanah dapat melukai tangannya karena tali busur yang meleset. Sementara, dari segi peralatan yang digunakan juga sangat berbeda dari panahan modern. Ya pemirsa olahraga, kali ini saya sudah bersama Mas Agung Susila. Beliau ini adalah salah satu penggiat budaya Jawa, salah satunya jempa ringan ini. Nah mungkin ada pemirsa olahraga yang mungkin baru mendengar apa itu olahraga jempa ringan. Nah langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Agung. Halo Mas Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik ya Mas ya, luar biasa sekali. Mohon maaf ini saya mengganggu aktivitasnya di siang hari ini. Ini tadi habis buat apa Mas? Ini tadi saya habis buat handle, atau cengkola, dalam bahasa jempa ringan. Tapi sebelumnya Mas, mungkin ada beberapa pemirsa olahraga yang belum terlalu familiar dengan olahraga ini, atau olahraga jempa ringan ini. Dan tadi juga saya beberapa kali untuk browsing ya Mas ya, mengenai olahraga jempa ringan ini, kalau dilihat-lihat hampir mirip dengan olahraga panahan Mas. Nah apakah ini memang dulunya ini memang sama, olahraganya ini sama sampai sekarang, atau memang ada perbedaan khusus, Mas? Kalau dari sekeperbedaan, jelas berbeda. Cuma ini memang jempa ringan itu memang panahan, tapi panahan model Jawa. Nah artinya jempa ringan itu adalah panahan tradisional Jawa, gaya Mataraman. Jadi jempa ringan ini panahan Jawa dari kerajaan Mataraman. Dan memang dari Jawa sendiri memang banyak, ternyata masih banyak nggak tahu apa itu jempa ringan. Tapi dari segi teknik dan sebagainya memang ada perbedaan. Perbedaannya di apa Mas? Apakah ini kan juga unik ya Mas ya, kita kali ini kan menggunakan kostum budaya Jawa gitu. Apakah ini juga ada salah satu kewajiban kita untuk salah satu untuk melestarikan budaya Jawa, sehingga kita harus memang tampil memang maksimal gitu, sekaligus menggunakan baju ada Jawa atau seperti apa? Jadi perbedaan di dalam panahan setara umum dengan jempa ringan itu jelas berbeda. Kalau setara umum panahan itu kan banyak kan berdiri. Sepengetahuan orang umum kan berdiri. Nah kalau jempa ringan itu harus duduk. Ada beberapa pakem atau ada beberapa acara di jempa ringan yang memang tidak ada di panah berdiri. Nah kalau yang panah berdiri itu kan mengarah ke prestasi. Tapi kalau yang panah duduk ini, itu malah semuanya masuk. Budaya jelas masuk, prestasi juga masuk gitu kan. Nah kalau di Islam juga sunnah juga masuk. Nah karena kenapa saya bilang budaya? Nah di dalam jempa ringan itu kan di saat geladen bahasanya umum lumba, kita penjempan itu diwajibkan memakai pakaian tradisional. Kalau dulu diwajibkan memakai pakaian tradisional Jawa. Dulu karena memang ini daerah dari Jawa, tapi karena sekarang kita mengenal secara umum, diwajibkan memakai pakaian tradisional daerah masing-masing. Nah itu kan ke arah budaya. Terus yang kedua, nah di dalam jempa ringan ini sebetulnya adalah cikal bakal cabur panahan di pon. Nah dari sini, dari panahan duduk ini. Nah akhirnya berjalannya waktu ternyata panah duduk di pon sudah tidak dilombakan lagi. Nah lebih mengarah, akhirnya kita mengarah ke budaya. Tapi kalau dulu memang sempat ya masih dilombakan di pon untuk jempa ringan ini? Oh iya, lah pertama kali panahan di pon itu kan dari Solo, itu sudah kan ya panah duduk dari dulu itu. Cuma terus tiga pon ini memang terus dipon, tiga pon ini tidak dilombakan lagi. Kalau mas Agung sendiri memang dulu awal berangkat ataupun menekuni di olahraga jempa ringan ini berawal dari apa mas? Kalau secara garis besar ya perjalanan saya di jempa ringan itu unik menurut saya. Karena sebenarnya saya itu di jempa ringan itu sebetulnya bukan basic saya. Saya itu dulu cuma penasaran. Penasaran, loh ini kok ada panahan kok lunggu? Kok harus duduk? Kok harus pakaian jawa? Nah saya penasaran. Menurut saya, saya itu orang Jawa. Tapi saya enggak tahu, gitu loh. Makanya saya harus kepinginlah mengenal, kepinginlah kepingin belajar. Ternyata setelah saya belajar, setelah saya mempelajari, setelah saya mendalami, kok unik? Unik dan menarik. Ternyata itu penantah di jurnal Jawa. Ternyata di situ ada makna juga selain di kearah budaya, enggak bisa masuk ke prestasi. Nah dari keunikan itu kalau menurut saya pribadi dulu, awal unikan. Nah sekarang, malah sekarang saya itu tertarik untuk lebih menekuni. Karena di dalam panahan terjurnal Jawa itu ternyata banyak makna dan filosofinya ke arah rosok, mengolah rasa. Nah di dalam semua gerakan jempa ringan itu, itu banyak mengandung makna dan filosofi. Nah itu yang bikin saya tertarik. Oke. Mungkin dari segi alat yang digunakan, itu apakah juga ada filosofi-filosofi tertentunya, Mas? Mungkin seperti busur yang saya bawa sekarang. Semua ada, Pak. Contoh ya, ini. Ini kan sekarang yang saya buat itu kan, kalau bahasa umum kan handle. Kalau bahasa dari jempa ringan itu kan cengkola. Ini seperti ini. Ini harus dibuat dari kayu, Mas ini ya. Nah contoh yang di belakang. Ini juga masih dalam proses pembuatan. Ini. Ini secara keseluruhan, kalau sudah jadi itu namanya gendewo. Terus gendewo itu kan pasangannya panah, kalau bahasa kami jempa ring. Nah jempa ringan itu panah. Nah peralatan yang dipakai dalam jempa ringan itu busur, gendewo, dan jempa ringan atau panah. Nah itu juga ada filosofinya. Dibarakan, gendewo ini dibarakan sebagai orang tua. Panah atau jempa ringan itu sebagai anak. Nah nanti disitu juga akan banyak diulas lagi, di jempa ring itu ada nomornya setiap panahnya. Itu ada nomornya. Nah itu mengartikan bahwa biarpun anak produksi satu orang tua, tapi mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Termasuk dalam nanti kalau kita sudah menjempa ring, ada nomor sampai 12, kan satu lusim, satu sampai 12. Nah kita tuh harus mencari karakternya satu-satu. Dan setiap satu sampai 12 itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah seperti yang disini. Orang tua mempunyai anak dan ternyata biarpun anaknya itu satu produk dalam artinya sewa. Tapi mempunyai sifat karakter yang berbeda. Nah ini pun juga, disini juga banyak anunya. Ada juga bagian-bagiannya. Di jempa ring itu juga ada bagian-bagiannya. Itu baru segi alat. Belum segi yang lain ya Mas? Oke, biasanya kalau jempa ring ini dilakukan dari, kita bisa melakukan ataupun mencoba olahraga jempa ringan ini dari usia berapa Mas? Nah ternyata Mbak setelah saya menekuni dan sekarang saya di pendopet jempa ringan kan saya buka privat, buka wisata. Nah saya juga ternyata banyak pertanyaan seperti itu. Sebelum dari usia berapa toh jempa ring itu? Banyak gini Mbak pertanyaan. Mas saya tuh kepengen memprivat anak saya. Tapi masih kecil, bisa enggak? Atau orang tua? Mas saya tuh kepengen belajar jempa ring. Tapi saya tuh udah punya anak ya, bisa enggak? Nah disitu akhirnya sebetulnya tidak ada batasan umur menurut saya. Contoh anak saya. Anak saya tuh saya latih di saat dia tuh masih berumur 20 bulan. Sudah saya kenalkan. Berarti kan 20 bulan kan belum ada 2 tahun. Nah yang kalau saya, yang kalau menurut saya tidak ada batasan umur selama pertama masih mampu kalau untuk yang udah usia. Masih mampu, tenaganya masih mampu. Kedua, ya dari segi penglihatan belionya masih bisa melihat sasaran. Nah itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau dalam batasan umur, menurut saya tuh enggak ada batasan umur lah. Selama dia sudah bisa, sudah mempunyai tenaganya, bisa diajarkan. Untuk idealnya sendiri Mas, mungkin tadi Mas Agung juga mengatakan tidak ada batasan usia. Dan tadi juga putra dari Mas Agung juga dikenalkan sejak umur 20 bulan ya Mas ya. Nah biasanya mungkin ideal, biasanya kan anak-anak ini kalau misalnya latihan kan terkadang kita harus menyesuaikan moodnya ya. Untuk kita bisa melatih mereka gitu kan. Nah biasanya Mas rata-rata, apa ya, untuk bisa, untuk sekedar bisa gitu Mas, memanah gitu. Itu biasanya membutuhkan latihan berapa kali Mas? Kalau masalah latihan berapa kali itu tergantung individunya. Kemampuan setiap anak, kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang sekali latihan, langsung bisa. Ada yang berapa kali latihan, dia itu susah bisa, nah itu tergantung. Nah, kalau dari segi umurnya, idealnya kalau menurut saya, kalau saya pribadi sih, selama anak itu sudah bisa menangkap apa atau itu, bukan jembaring ya, apa atau itu panahan, saya kira bisa diajarkan. Karena kalau, contoh sekolah, sekolah itu di SD harus umur 7. Nah, sebelum SD kan juga ada sekolah, ada TK, ada paut. Itu kan berarti menurut saya itu idealnya anak, kemampuan pribadi anak itu kan berbeda-beda. Nah, termasuk anak saya, dia sudah tahu, ya itu apa? Itu panah, kalau jembaring kan nggak tahu, itu panah, ya itu. Nah, nyobaya, nah dari situ kan berarti dia itu sudah ingin mencoba keinginan. Itu baru dari umur 20 bulan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, tidak ada salahnya sih. Kita itu memperkenalkan jembaring dari umur galita. Galita. Nah, itu. Masalah nanti kemampuan idealnya, nanti perkembangan anak lah yang nanti akan dia sendiri, yang akan nanti bisa mengetahui kemampuan dia. Sejauh ini kan tadi Mas Agung juga mengatakan, juga membuka private bagi teman-teman yang memang ingin gitu mencoba ataupun ingin latihan olahraga jembaringan ini. Biasanya rata-rata yang berminat gitu Mas sejauh ini, yang berminat untuk private bersama Mas Agung ini dari kalangan mana? Atau usia berapa, Mas? Nah, ini juga berjalan yang waktu ya. Kemudian saya buka privat, buka wisata jembaringan di pendobot jembaringan ini, ternyata peminatnya sekarang itu malah keluarga. Nah, keluarga itu kan sudah ada dua jenis. Laki-laki itu perempuan, nanti anak-anak juga dewasa. Nah, ternyata kadang-kadang yang keluarga kepingin belajar jembaringan itu kadang-kadang anaknya. Tapi sebetulnya orang tuanya juga kepingin. Nah, akhirnya dari perkembangan itu, saya tari loh, benar nih yang belajar anaknya, orang tuanya nggak mau. Akhirnya, nah dari perkembangan itu ternyata yang berminat di belajar jembaringan, di pendobot jembaringan itu malah dari keluarga. Anak-anak dan orang tua. Dari selama ini yang belajar di sini, yang paling kecil itu kalau nggak salah lima tahun. Empat-lima tahun yang paling kecil yang belajar di sini. Oke. Terakhir Mas, mungkin harapannya tentunya untuk masyarakat Jogja ataupun masyarakat yang ada di Indonesia yang menonton tayangan ini Mas. Mas, apa Mas tentunya untuk sama-sama lah kita untuk bisa melestarikan salah satu budaya yang kita punya? Harapan saya pribadi, ya mudah-mudahan sih. Ini kan budaya asli Jawa. Ya mudah-mudahan dari orang Jawa sendiri, terus akhirnya pada mau belajar jembaringan. Kalau sudah mau belajar jembaringan secara tidak langsung kalau menurut saya, berarti kan dia sudah mau menguri-uri, melestarikan budaya. Jadi, monggolah mudah-mudahan nanti secara kedepannya generasi muda mau belajar budayanya awa edipi gitu loh. Jogor mengimpor budaya dari luar gitu loh. Nah, harapan saya seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Agung atas informasi-informasi yang tentunya mungkin baru saya, apa ya, saya juga baru mendengarkan dan juga baru tahu gitu mungkin pemerintah olahraga juga ada beberapa yang mungkin baru tahu info-info yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hingga saat ini, olahraga jembaringan yang memadukan antara olahrasa dan olahraga ini berkembang cukup baik di masyarakat. Banyak komunitas maupun pribadi yang menekuni olahraga tradisional ini. Salah satunya adalah Pendopo Jemparingan yang berada di Dusun Cageran, Kelurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Adalah Agung Susila yang hingga saat ini teguh dalam melestarikan olahraga jembaringan di masyarakat. Di Pendopo Jemparingan miliknya ini dapat dijumpai beraneka ragam perlengkapan jembaringan baik mulai dari Gendewa, Jemparingan, hingga Busana Jawa yang merupakan salah satu ciri khas olahraga ini. Selain itu, Pendopo Jemparingan ini seseorang dapat melakukan olahraga jembaringan di dalam Pendopo maupun di luar Pendopo. Bagi Anda yang baru pertama kali atau belum lama menekuni olahraga ini perlu pendamping. Jangan khawatir, Agung Susila dengan telaten mendampingi para peserta. Pendopo Jemparingan yang didirikan beberapa tahun lalu ini, hingga saat ini sudah banyak melahirkan atlet-atlet Jemparingan baik dari wilayah DIY maupun Jawa Tengah. Bahkan tidak jarang, Agung Susila juga melayani para atlet dari luar negeri. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan, Agung Susila dipercaya sebagai panitia pada perhelatan Lomba Jemparingan atau sering disebut Geladen Semparingan baik tingkat lokal maupun nasional. Meski secara perkembangan olahraga tradisional Jemparingan mulai masif di masyarakat, namun banyak penggiat Jemparingan di DIY bahkan Indonesia menyayangkan dihapusnya olahraga Jemparingan di ajang Pesta Olahraga Terbesar di Indonesia yakni Pekan Olahraga Nasional. Perlu diketahui olahraga Jemparingan terakhir kalinya dilaksanakan di PON Kalimantan Timur. Namun setelah itu, yakni PON Riau tahun 2012, PON Jawa Barat 2016, dan terakhir PON Papua 2021 lalu, cabur Jemparingan tidak dipertandingkan. Ya, beberapa manfaat seperti mengolah rosol, bisa lebih mengatur nafas, badan menjadi lebih bugar, bisa lebih mengendalikan diri, ya itu sih beberapa contohnya manfaatnya. Menurut saya yang susah dalam dunia Jemparingan ini, dalam melakukan Jemparingan itu, pertama ketika kita berusaha untuk menahan diri, menahan emosi kita, mengatur emosi kita, juga ketika kita akan melepas anak panah, itu biasanya tergantung dari mood kita, dari emosional kita, jadi tidak gampang untuk melepas anak panah dengan lancar. Semakin meluasnya perkembangan olahraga Jemparingan, Jemparingan membuat banyak masyarakat tertarik dengan olahraga ini. Manfaat yang cukup besar tidak hanya untuk fisik, namun juga jiwa, yang mendasari banyak dari kalangan masyarakat tertarik dengan olahraga ini. Dari beberapa literasi diketahui beberapa manfaat menekuni olahraga ini, diantaranya melatih fokus, ketenangan, hingga refreshing. Tradisi Jemparingan merupakan salah satu cara mencari konsep jati diri yang dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Sehingga sehubungannya dengan memahami kandasing raus, yang berarti menenggelamkan rasa dalam memahami hidup, disadarkan pada pembentukan budi pekerti yang luhur, yang bersumber dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jemparingan atau memanah berarti mengolah rasa, yaitu rasa kita kepada Allah SWT sebagai pencipta dan rasa kepada sesama makhluk serta alam semesta. Mempelajari Jemparingan berarti membina diri untuk mengenal diri sendiri dalam mengendalikan hawa napsu dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Mas Agung, biasanya untuk pembuatan gendewo ini membutuhkan berapa lama sih, Mas? Kalau saya kan pembuatan gendewo itu kan custom, menyesuaikan tinggi badan dan sebagainya. Nah, saya biasanya kalau pembuatan itu, itu biasanya spare saya itu minimal satu bulan. Minimal ya? Minimal, jadi kalau minimal satu bulan kan bisa lebih. Karena sebenarnya banyak faktor, karena faktor saya itu ya butuh memutu pertama, yang kedua saya itu kesusahan masalah bahan baku, terutama di bambu. Karena pembuatan saya gendewo itu, bambunya itu minimal saya diamkan di tempat saya itu satu tahun. Oke, fungsinya apa, Mas? Ya, itu kan sebetulnya untuk biar kader airnya kan menurun, dan coba nanti juga awet, mengetahui nanti juga kena bubuk atau enggak. Nah, makanya bisa lama, minimal satu bulan. Minimal satu bulan ya, wah pemirsa ini menarik sekali nih bagi Anda yang tertarik ingin memiliki gendewo ini. Paling enggak harus sabar ya Mas ya untuk menunggu ya, bisa satu bulan, dua bulan. Paling lama biasanya berapa Mas? Atau tergantung pesanan nih? Ya, ya paling lama itu paling selama ini jauh empat bulan, tiga empat bulan lah. Nah, gimana pemirsa? Seru banget kan? Tentunya episode kita kali ini adalah olahraga jempar ringan. Mungkin selain melatih otot tangan, kita juga bisa nguri-nguri budaya Jawa. Seperti itu ya Mas Agung ya. Dan pemirsa olahraga sampai sini dulu perjumpaan kita di episode Sehat dan Bugar. Dan sampai jumpa di episode Segar berikutnya. Sampai jumpa di episode Segar berikutnya. Sampai jumpa di episode Segar berikutnya. Terima kasih.